Jangan kembali pura, kekudu alemah kota, wakalohanus mati, di sana kota, alemah! Misteri banyaknya korban nyawa seusai laga Arema FC versus Persebaya di Stadion Kangjuruhan akhirnya terungkap. Tak hanya itu, misteri tekuncinya pintu stadion saat kerusuhan terjadi juga menemukan titik terang. Tim investigasi bahkan berhasil mengungkap sosok yang memberikan perintah penembakan gas air mata ke arah tribun. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo akhirnya mengakui, Berdasarkan hasil penyelidikan, para korban berjatuhan seusai petugas pengamanan menembakkan gas air mata. Kini jumlah yang tewas dalam tragedi di Stadion Kangjuruhan itu sebanyak 131 orang. Apa alasan polisi menembakkan gas air mata? Sigit menuturkan, petugas menembakkan gas air mata usai melihat banyaknya masa yang masuk ke lapangan Stadion Kangjuruhan. Tembakan itu dimaksudkan untuk menghalau mereka agar tidak turun ke lapangan. Sebelumnya terang Sigit, terdapat reaksi penonton seusai laga Arema FC versus Persebaya Surabaya. Dalam pertandingan itu, Persebaya Surabaya mengalahkan tuan rumah dengan skor 23. Beberapa saat, setelah Vasit meniup fluid panjang, sejumlah supporter memasuki lapangan. Jumlanya kemudian bertambah. Sehingga beberapa anggota mulai melakukan kegiatan yang menggunakan kekuatan. Terdapat 11 personel yang menembakkan gas air mata. Sekitar 7 tembakan diarahkan ke arah tribun selatan. Satu tembakan ke arah tribun utara dan tiga tembakan ke arah lapangan. Inilah yang kemudian mengakibatkan para penonton yang ada di tribun tersebut panik, merasa pedih dan berusaha meninggalkan arena. Di satu sisi, tembakan tersebut dilakukan dengan maksud penonton yang hendak turun ke lapangan bisa dicegah, ucap Sigit. Namun Beber Sigit, saat berusaha keluar, penonton di pintu 3, pintu 11, pintu 12, 13, dan 14 mengalami kendala karena pintu terkunci. Menurut Kapolri, para setewart yang seharusnya berjaga di setiap pintu, malam itu tidak berada di tempat. Padahal, keberadaan setewart diatur dalam pasal 21 regulasi terkait keselamatan dan keamanan PSSI. Dalam pasal itu disebutkan bahwa setewart harus berada di tempat selama penonton belum meninggalkan stadion. Kapolri menjelaskan, kendala lainnya yang membuat para supporter kesulitan untuk keluar ialah adanya besi melintang setinggi 5 cm. Sehingga kemudian terjadi desak-desakan, yang kemudian terjadi sumpatan di pintu tersebut hampir selama 20 menit, ungkapnya. Dari situlah, kemudian banyak muncul korban. Korban yang mengalami patah tulang, trauma di kepala, dan juga sebagian besar yang meninggal mengalami asfiksia. Sigit mengungkapkan, sebagian besar korban jiva dalam tragedi kanjuruhan mengalami asfiksia. Asfiksia adalah kondisi kekurangan oksigen pada tubuh yang salah satunya disebabkan karena menghirup zat kimia. Kapolri jeneralis Sigit Prabowo menjelaskan, enam tersangka dalam tragedi stadion kanjuruhan memiliki andil terhadap tewasnya 131 orang pada laga arema FC dan persebaya. Berikut adalah peran mereka. Pertama, Direktur PT LIB berinisial Insinyur AHL. Kapolri mengatakan, Direktur PT LIB selaku penyelenggara ternyata tidak melakukan verifikasi terhadap stadion kanjuruhan. Padahal verifikasi tersebut seharusnya dilakukan. Verifikasi terakhir tahun 2020, ada beberapa hal yang perlu dipenuhi terkait keselamatan penonton. Tahun 2022 tidak ada verifikasi dan memakai tahun 2020 dan belum ada perbaikan terhadap hasil verifikasi itu, kata Kapolri di Malang. Kedua, Ketua Panitia Pelaksana Berinisial AHL. Kapolri mengatakan, AHL tidak membuat peraturan keselamatan dan keamanan, padahal dia yang memegang tanggung jawab terhadap pertandingan dan penonton. Kemudian, Panitia mengabaikan keamanan yang seharusnya kapasitas stadion berjumlah 38.000 penonton, namun terjual tiket sebanyak 42.000. Ketiga, Security Officer Berinisial SS. Menurut Kapolri, Stewar seharusnya berada di lokasi tugas selama penonton masih berada di lokasi stadion. Namun, SS diduga memerintahkan Stewar meninggalkan lokasi, sehingga penonton dalam jumlah banyak kesulitan untuk keluar dari pintu stadion. Dari situlah banyak muncul korban, kata Sigit. Keempat, Kabak Ops Polres Malang berinisial Wahyu SS. Kelima, Brimob Polda Jatim berinisial H. Dan keenam, Kasat Samapta Polres Malang berinisial BSA. Kapolri mengatakan, ketiganya memberi perintah kepada anggota untuk menembakkan gas air mata ketika terjadi kerusuhan. Ada 11 personel yang melakukan penembakan gas air mata, 7 kali ke tribun selatan, 1 tembakan ke arah tribun utara, dan 3 tembakan ke arah lapangan. Akibatnya, mereka yang turun ke lapangan selamat. Sama sekali tidak ada yang cedera, kecuali lecet dipukul pentungan polisi dan TNI. Sedangkan, mereka yang di tribun berdesakan keluar melalui pintu yang kecil untuk ukuran begitu banyak orang. Mereka berhimpitan dalam tempo yang sangat cepat. Disitulah tragedi terjadi. Orang mati terinjak-injak, gegara sesak nafas menghindari gas air mata. Betul bahwa gas air mata berkontribusi terhadap kematian. Namun, jika kita jernih melihat kasus ini, kita harus jujur mengakui bahwa kematian justru pertama kali datang dari emosi yang tak terkendali akibat tidak menerima kekalahan. Karena itu, bukan hanya polisi yang perlu dievaluasi. Tugas berat yang paling penting agar kejadian ini tidak terulang adalah menanamkan budaya sportivitas kepada supporter untuk menerima kekalahan dan mengakui kehebatan lawan. Ini adalah pelajaran penting bagi manajemen sepak bola agar tidak hanya mengejar keuntungan dan melihat supporter sebagai pasar bisnis bola semata. Tetapi juga harus mampu menanamkan nilai kesabaran, rendah hati, sportivitas, dan akal sehat pada para pendukungnya. Saya terkejut, terkejut, mas. Menguang, pokoknya saya nggak bisa, mas. Saya masih ingat kalau anak saya itu. Salah anak saya itu, ya bisa, bisa, bisa. Saya kaget. Ini siapa ya? Katanya, udah pak, saya nggak bisa bicara. Ada apa, ada apa. Saya nggak tahu, ada arema itu.